Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai program popular investor dari eToro ya ini adalah salah satu program unggulan dari eToro jadi pada prinsipnya teman-teman yang sudah memiliki akun di eToro dan merasa portfolio sahamnya sudah bagus ya sudah menghasilkan profit secara stabil bisa apply menjadi popular investor ya jadi portfolio teman-teman nanti bisa di copy oleh orang-orang lain dan semakin banyak yang meng-copy portfolio teman-teman maka penghasilan bulannya yang diterima teman-teman akan lebih banyak lagi jadi seperti passive income ya selain kita mendapatkan keuntungan dari investasi saham kita juga mendapatkan keuntungan dari follower kita yang meng-copy kita jadi setiap kali ada orang yang meng-copy portfolio kita kita akan mendapatkan seperti fixed payment dan sampai 2% dan ini ya dibayarkan secara bulanan dan 2% tadi ini dihitung dari total asset under management ya jadi seperti reksa dana seperti itu jadi ini adalah total dana kelolaan kita yang dihitung dari dana-dana orang yang meng-copy kita nah di program popular investor ini ada 4 level yang bisa teman-teman jajaki jadi semakin tinggi dana kelolaan teman-teman nanti bonus yang diterima akan semakin besar disini ada 4 level ada card debt, rising star, champion hingga elite dengan jumlah pembayaran yang berbeda-beda ya semakin tinggi semakin besar dan kemudian disini teman-teman juga bisa melihat requirement misalnya diantaranya minimum average equity ini adalah equity di portfolio teman-teman ya minimal harus memenuhi syarat ini kemudian minimum copiers atau orang-orang yang meng-copy portfolio teman-teman kemudian ada minimum dana kelolaan jadi minimum dana kelolaan dari orang-orang yang meng-copy harus sesuai dengan persyaratan disini ya sesuai dengan levelnya tadi nah kemudian bagi teman-teman yang ingin mencoba untuk meng-copy portfolio orang lain teman-teman bisa masuk ke akun teman-teman kemudian pilih copy people nah disini ada banyak sekali orang-orang yang bisa teman-teman copy portfolio nya karena itoro ini sudah global jadi teman-teman bisa melihat orang-orang dari segala penjuru dunia nah disini teman-teman bisa sudah dikelompokkan ya menjadi seperti editor's choice ada yang paling banyak di copy kemudian yang sedang trending kemudian ada top investor dan lain-lain kemudian saya ingin coba mencari popular investor dari Indonesia nah jadi kita bisa langsung filter di atas ini kita klik go saja kemudian ini adalah orang-orang yang dari Indonesia yang sesuai dengan kriteria filter ini ya bisa teman-teman edit sendiri nanti nah disini teman-teman bisa melihat profilnya di kriteria ini kita bisa lihat kalau belum ada yang meng-copy ya rata-rata baru dari Bristol Conn ini kemudian ada Pak Wilson Law ini kalau nggak salah mungkin mantan CEO nya dari Bibit tapi saya mungkin salah juga nah untuk mencari yang sudah jalan saya akan langsung search saja disini kebetulan ada Pak Tommy Yu juga disini dari JSX Pro Pak Tommy Irawan nah Pak Tommy ini adalah salah satu youtuber panutan saya dulu waktu pertama kali saya belajar membuat channel youtube tentang Sam ini sudah level pro ya mungkin ya kemudian disini kita bisa lihat ada profilnya dari Pak Tommy dengan risk score 5 tadi saya sudah bilang kalau risk score yang baik itu di bawah 6 ya jadi ini cukup baik kemudian ini ada performance nya ya screenshot performance nah disini Pak Tommy ini sudah memiliki follower 240 dan 24 orang yang meng-copy jadi ini sudah sangat bagus nih Pak Tommy nah disini kemudian ini seperti newsfeed nya ya dan jika saya klik di statistik disini nah teman-teman bisa melihat performance dari profilnya Pak Tommy disini kita bisa lihat di Maret minus 11% kemudian April profit 9,6 dan di Mei 4,4% ya jadi Pak Tommy ini sudah ada di Taurus sejak 2019 ya kita bisa lihat di story nya disini kita bisa klik juga nah kemudian kalau kita scroll ke bawah lagi disini ada penjelasan maksimal drawdown itu maksimal penurunan di portfolio rata-rata harian ada 5% minus 5% kemudian rata-rata mingguan minus 8% rata-rata tahunan minus 21% ya dan ini jumlah aset under management masih di bawah 50 ribu dolar dan di box ini ada sedikit statistik dari tradingnya Pak Tommy dimana kita bisa lihat ada 245 rata-rata trade dan 72% nya profitable nah di portfolio nya Pak Tommy ini 85% diisi saham kemudian juga ada copy people ada komoditas ada ETF dan currency dan di frequently traded ini teman-teman bisa melihat aset-asetnya dan di bawah sini ada statistik tambahnya seperti rata-rata trading per minggu average holding time dan ini aktif sejak 2019 dan profitable weeks nya kemudian di tab portfolio disini teman-teman bisa melihat apa saja aset yang dimiliki Pak Tommy disini ada cukup banyak yang dimiliki mulai dari ETF hingga saham ini contohnya ada AMD, ada Micron, dan Nvidia, dan sebagainya kemudian teman-teman juga bisa melihat berapa persen yang dialokasikan dan posisinya saat ini ya profit atau loss nya nah kemudian jika teman-teman yakin dengan kinerjanya pilihan aset-aset dari Pak Tommy teman-teman bisa langsung meng-copy portfolio nya beliau dengan klik copy di atas ini nah disini karena minimal adalah 200 dolar untuk meng-copy portfolio dan saya belum memiliki dana maka disini tulisannya deposit now tapi kalau teman-teman sudah memiliki dana teman-teman tinggal klik copy saja dan sewaktu-waktu teman-teman juga bisa menghentikan copy nya kalau menurut teman-teman kinerjanya kurang memuaskan saya sendiri belum memutuskan untuk join dari program popular investor ini karena saya belum PD ya disini di profile saya ini risk profilnya 6 sudah cukup lumayan rendah kemudian follower saya baru 12 dan 1 orang copier nah ini terima kasih yang sudah follow dan copy saya kemudian statistik saya ini masih belum teruji karena saya baru saja bergabung di itoro juga dan di portfolio saya isinya masih saham semua kecuali ada bitcoin disini dan jumlahnya masih sedikit ya ini dibandingkan dengan portfolio nya Pak Tommy tadi yang sahamnya sudah banyak dan diverse jadi menurut saya portfolio ini masih beresiko juga untuk mungkin untuk menjadi popular investor ya mungkin masih perlu banyak belajar juga ya itu mungkin semoga video kali ini bisa memberikan informasi ya yang bermanfaat bagi teman-teman bagi yang tertarik untuk join silahkan dipelajari lebih lanjut jika suka dengan video ini klik like bagi ke sosmed dan jangan lupa subscribe selamat menikmati terima kasih Terima kasih.